Bili Saputra akhirnya jujur, ini alasan putus dengan Amanda Manopo, masih belum siap nikah? Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus, dadah! Putusnya hubungan Bili Saputra dan Amanda Manopo masih menyimpan ke penasaran publik hingga saat ini. Kisah semara Bili Saputra dan Amanda Manopo yang diharapkan publik bisa berlanjut ke jenjang pernikahan, belum genap setahun justru sudah kandas tanpa diketahui penyebab parmasalahnya. Spekulasi berkembang bermunculan meski demikian tidak ada pernyataan atau penjelasan resmi dari Bili Saputra maupun Amanda Manopo tentang penyebab kandasnya hubungan mereka. Setelah lama bungkam, Bili Saputra akhirnya jujur dan terbuka tentang penyebab kandasnya cinta Amanda Manopo. Mungkin sudah bukan jodohnya, agak cocok, kata Bili Saputra yang mengakui selama berhubungan dengan Amanda Manopo saling menemani syuting. Mungkin sudah bukan jodoh, agak cocok, kata Bili Saputra yang mengakui selama berhubungan dengan Amanda Manopo saling menemani syuting. Namun sebelumnya, Bili Saputra mengungkapkan soal hubungannya dengan Amanda Manopo merupakan yang paling singkat. Sementara hubungannya yang paling lama dengan Hilda Fitria yang selama dua tahun. Kemudian dengan adik kandung Raffi, yaitu Issyah Nas, dengan Susan Sameh dan Elvia selama satu tahun. Dan Amanda Manopo hanya delapan bulan. Bili Saputra akhirnya mengungkapkan hal mengejutkan ketika ditanya soal target menikah. Saat menjalin hubungan dengan Hilda Fitria, kata dia, pasangan itu sudah siap menikah, guanya entar dulu. Waktu sama si ini sudah siap nikah, si ini siap nikah, guanya entar-entar dulu, kata Bili Saputra. Bili Saputra kembali bertemu dengan Memes Prameswari setelah sebelumnya bersama Mahalini dan Hilda Fitria. Dalam pertemuan antara Bili Saputra dengan wanita yang kini dekat dengannya, hadir juga ibunda Memes Prameswari, yakni Mama Aik. Bili Saputra bertemu dengan Memes Prameswari dan Mama Aik di kediamannya yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan. Magician itu merasakan hal positif dari pertemuan mereka dan menduga ada sesuatu. Sesuatu itu yaitu adanya persatuan antara keluarga Bili Saputra dan Memes, di mana Bili memuji kecantikan Mama Aik. Kalau ada calon menantu memuji calon mertua, berarti itu meminta persat tujuan atau picik. Ujar Denny Darko, sebagaimana dikutip dari pikiran rakyat tasikmalaya.com. Denny Darko menunjukkan ramalan bahwa Bili Saputra dan Memes Prameswari sudah jadian di channel Youtubenya pada Senin 12 Juli 2021. Hubungan antara Bili Saputra dan Memes Prameswari sudah jadian diramal oleh Denny Darko, dengan menunjukkan tiga kartu tarot yang di luar dugaan mengungkap langkah selanjutnya pasangan tersebut. Artis cantik Memes Prameswari, bawa ibunya, Nartik Aik, menemui Bili Saputra di kediamannya. Bili Saputra dengan ramah menerima kedatangan Memes Prameswari bersama ibunya, Nartik Aik, di ruang tamu sambil mengobrol santai. Dengan tingkah yang terlihat gerogi, Bili Saputra menjelaskan bahwa kedatangan Memes Prameswari bersama ibunya, Mama Aik, sebagai kunjungan silaturamis saja. Dalam pembicaraan ketiganya, Bili Saputra menyampaikan ucapan kepada Mama Aik yang membuat Memes Prameswari terkejut. Pembicaraan ketiganya berlanjut, salah satunya yang membuat Memes Prameswari terkejut ditembak soal mantan pacarnya oleh Bili Saputra di hadapan sang ibu, Mama Aik. Mendengar itu, Memes Prameswari justru menyebutkan bahwa Bili Saputra yang playboy atau banyak mantan pacarnya. Meski saling singgung mantan pacar, proses menjelaskan Bili Saputra dan Memes Prameswari duduk bersama di depan ibunya, berlangsung cair dan penuh canda tawa. Dengan gayanya yang masih tampak, Bili Saputra menyampaikan terima kasih kepada Memes Prameswari dan ibundanya. Dengan ramah dan jawaban yang singkat, Mama Aik juga menyampaikan hal yang sama dengan Bili Saputra. Sama-sama, kan kita leselaturahmi, kata Mama Aik. Namun, Bili Saputra mengingatkan Memes Prameswari untuk menjaga protokol kesehatan selama PPKM darurat dan tidak keluar rumah jika tidak perlu atau mendesak. Mendengar wajangan Bili Saputra, Memes Prameswari tampak menggangguk-gangguk seolah tanda setuju dengan ucapan pria yang duduk di sampingnya tersebut. Bili Saputra sebentar lagi menikah keluar dari mulut Denny Cagur, sahabatnya yang sering bersama-sama mengisi beberapa acara program televisi. Denny Cagur memang sering mengisi acara bersama ahli kandung media Olga Cagur tersebut. Tiba-tiba menyebut Bili Saputra sebentar lagi menikah. Penyataan yang menyebutkan Bili Saputra sebentar lagi menikah terlontar dari perbincangan keduanya di kanal YouTube Denny Cagur TV pada 7 Juli 2021. Saat itu, Bili Saputra mengunjungi kediaman Denny Cagur yang disebut-sebut sebagai Sultan Pejataan tersebut. Bili Saputra sudah tercengang baru memasuki rumah Denny Cagur ditampakkan dengan barang-barang mewah sejak masuk garasinya. Setelah sempat berkeliling rumah terlebih dulu, Bili Saputra akhirnya diterima Denny Cagur dan istrinya, Santi Dennyai, di salah satu sudut ruang santai. Setelah mengobrol sebentar, Bili Saputra dibawa berkeliling rumah seluas seribu meter tersebut. Termasuk berkesempatan masuk ke kamar pribadi Denny Cagur dan istrinya. Berada di kamar pasangan suami istri tersebut, Bili Saputra tampak tercengang dengan konsep kamarnya. Bukan hanya luas, namun juga mewah. Denny Cagur bersama istri kemudian menunjukkan beberapa fasilitas kamar. Di antaranya adalah ruang khusus di balik kamar yang tertutup kaca. Setelah dibuka, ternyata terdapat ruangan berisikan pakaian sekaligus jalur menuju kamar mandi. Ruangan pakaian yang juga akses menuju kamar tersebut dirancang sangat laks dengan dua jalur berbeda untuk Denny Cagur dan istrinya. Denny Cagur kemudian menjelaskan pintu masuk di sebelah kiri tempat tidur adalah untuk dirinya. Dan istrinya melalui pintu sebelah kanan, yang berbeda di samping kanan tempat tidur. Awalnya Bili Saputra tidak menyangka itu adalah pintu yang bisa dibuka sebagai akses menuju ruang lain sekaligus menuju kamar mandi. Sebab, kedua pintu itu terlihat seperti kaca cermin lemari dalam ukuran besar. Santi Denny kemudian menunjukkan pintu masuk khusus akses menuju ruang pakaian dan kamar mandi yang berada di samping kanan tempat tidur. Begitu juga Denny Cagur menunjukkan pintu khusus akses menuju ruang pakaian dan kamar mandi yang berada di samping kanan pintu tidur. Bili pun tertawa hingga jongkrok seraya memegang kepalanya yang tiba-tiba sakit. Disinilah Denny Cagur tiba-tiba melontarkan kalimat mengejutkan. Denny pun memberikan wajangan berumah tangka dengan membuat hal-hal yang terus menjaga kemesraan agar menjalannya seru dan asik sehingga apinya tidak hilang. Hal itu diakui Bili Saputra yang kemudian bersyukur dengan keharmonisan sahabatnya tersebut. Pelajaran buat gua kalau sudah menikah nih guys. Ucap Bili Saputra. Informasi dan berita-berita yang ditunggu-tunggu akhirnya berledak juga. Yang mana Ibunda Memes Prameswari atau Mama Aik yang datang langsung hari ini dan langsung ke rumah Bili Saputra. Dan tak banyak orang yang tahu, di belakang kamera Bili Saputra ada sesuatu tentang pembicaraan dari Mama kepada Bili Saputra. Mungkinkah informasi yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya terjawab juga? Jika Bili Saputra dan juga Mama Aik benar-benar sudah direstui ataupun sudah disetujui dengan percintaan mereka? Bahkan banyak yang tidak tahu informasi Bili Saputra dan Memes Prameswari akhirnya terungkap dan benar-benar sudah menjadi pasan kekasih. Yang mana kebahagiaan Bili Saputra dan Memes Prameswari terlihat. Dari pancaran muka wajah mereka yang benar-benar membuat hari ini Bili Saputra bahagia. Pasalnya jalan Mama Mertua Mama Aik benar-benar menerstui hubungan anaknya tersebut. Bili Saputra menemui Sultan Pejaten dan tercengang melihat rumahnya yang mewah dan megah. Baru masuk rumah Sultan Pejaten itu, Bili Saputra sudah ditampakkan barang-barang mewah. Bahkan Bili Saputra sudah tercengang melihat garasi Sultan Pejaten yang berisi mobil-mobil mewah miliaran rupiah. Dari mobil mewah yang ada di garasi Sultan Pejaten tersebut, salah satunya adalah mobil mewah seharga 1,5 miliar. Dari pelat nomor mobilnya, sudah tak asing lagi siapa pemilik mobil yang berada di garasi rumah mewah dan megah tersebut. Wah ini mobil impian gue nih, kata Bili Saputra dikutip dari kabar bantan.com. Setelah mendapatkan kunci mobilnya, Bili Saputra langsung membuka pintu mobil mewah tersebut. Harganya fantastis 1,5 miliar rupiah, kata Bili Saputra. Seraya izin kepada pemiliknya dengan menyebut nama Bang Jali. Sebelumnya masuk dan duduk di dalam mobil tersebut, Bili Saputra kemudian membaca solawat agar bisa memiliki mobil yang sama. Bili Saputra kemudian melanjutkan penelusuran di rumah Sultan Pejaten tersebut. Dari pengakuan beberapa orang bekerja di rumah tersebut, diketahui luas kediaman Sultan Pejaten mencapai seribu meter. Bili Saputra akhirnya bertemu dengan Sultan Pejaten, sang pemilik rumah mewah dan megah tersebut. Sultan Pejaten itu adalah Denny Jagor, yang didampingi sang istri Santi Denny. Jam 2-nya Bang Bili itu ternyata setengah 5, kata Denny Jagor menyindir Bili Saputra yang datang ngaret. Sehat ente, dari mana ente? Kata Denny Jagor yang membalas Bili Saputra abis parti. Kata Denny Jagor